selamat menikmati yang gak rata ya karena emang belum semua itu dapet diskon eventnya pada saat ini gitu dan kalau misalkan kalian nanya bang untuk event semua diskon itu kapan ya bang diterapinnya kemungkinan aja sih minggu depan gitu jadi kalian tunggu aja ya tapi kalau misalkan kalian itu emang sekiranya udah butuh uniform yang kalian butuhkan pada saat ini dan dapet diskon 40% nya gue rasa sih gak perlu nunggu untuk minggu depan gitu beli aja sekarang nah guys jadi disini gue mau bahas dulu dari sunbird ya dan kalian tahu lah performa sunbird tuh mau di pva mau di pvp gitu kan di pvp itu ampas banget gitu dari dodging ataupun pertahanannya itu ampas banget ya kan tapi kalau misalkan dibilang DMK sih ya apa namanya ada peningkatan lah dari yang tanpa uniform sih gitu kan mungkin kalau sekedar buat AC bagus dan mungkin kalau misalkan kalian itu nanya worded nya dimana kalau misalkan dibeli ya mungkin hanya sekedar untuk support aja dia itu tuh sunbird ini dia punya support yang dimana kalau misalkan warriors of the sky apply ya jadi aplikanya itu cuman ke warriors of the sky gitu diterapkannya jadi kalau misalkan timnya mati itu hidup lagi gitu pada hidup paling sih hanya sebatas itu sih selebihnya sih jangan dulu untuk di itu ini ya untuk dibeli gitu nih kalian bisa lihat sini saat mati dengan rasio aktifasi aplik ke Ali tipe warriors of the sky ya kan nah jadi dia langsung hidup lagi itu pas mati makanya kenapa karakter-karakter ini tuh metanya di AC gitu pas dibunuh sama musuh-musuh itu langsung pada nge-skill awakening itu musuhnya langsung pada mati gitu kan nah guys terus Blue Dragon lah ya Blue Dragon sejauh ini sih belum kelihatan keunggulannya dimana ya kan level 70-nya bahkan level 80-nya itu gua rasa juga masih biasa aja jadi gua rasa skip dulu aja ya kan kalau misalkan eh gua coba-coba gitu jadi belum bener-bener bagus banget sih Blue Dragon ini gitu kalau misalkan memang nanti tier 4-nya kelihatan bagus gua bakalan infoin tapi sejauh ini karena kan kita butuhkan level 70 sama level 80-nya itu gitu kalau memang bagus di level 80 itu kan kepake gitu itu buat ya mungkin kalau misalkan kalian itu player menengah gitu ya ngebantu kalian mungkin di dispatch mission ataupun di lain hal gitu kan nah jadi saran dari gua untuk Blue Dragon ini di skip dulu aja karena emang belum bener-bener bagus banget dan belum kelihatan keunggulan dimana gitu kan jadi skip dulu kalau misalkan kalian itu kebutuhannya bukan sekedar aliansi konflis doang gitu karena gua coba di PVA ya mungkin ada peningkatan damage tentunya ya kan signifikan dari yang tanpa uniform karena emang dari yang tanpa uniform itu tuh nggak bakal tembus di nol gitu nggak bakal tembus demeknya lucu banget demek cuman Shadowlands doang gitu tapi kalau semenjak dapat uniformnya dia tuh ya udah bisa di nol dan lumayan juga bagus demeknya cuman ya itu bukan kategori ataupun jajaran meta WBL gitu dia cuma standarnya aja gitu sekedar bisa tuh jadi skip dulu untuk Blue Dragon nah kalau buat para newbie udah jelas gue rekomendasikan untuk beli dan wajib beli ya karena ini free-to-play friendly buat newbie ya kan ataupun nih yang memang player-player menengah gitu udah gua rasa sih wajib beli ini gitu buat WBL bagus ya kalau misalkan buat GBR sih dia di speed ya dia kan sekarang speed nih uniformnya gitu kan type-nya sebenernya sih sebelumnya gue udah speed di sini ya kan tapi itu ampas gitu ya kan nah jadi kalian itu beli aja buat GBR bagus tapi sekali lagi di speed day ya pas type-nya dia gitu keuntungan atau keunggulan dari demeknya di type speed gitu kan tapi kalau buat apa namanya all day itu kurang bagus gitu dan kalau buat di WBL juga dia tuh salah satu yang tercepat juga jadi saran dari gue kalau misalkan kalian itu mau pakai obelis pun dia juga bisa gitu kan demek lebih dari Falcon udah jelas di sini mah gitu kan di hampir sekelas Doctor Strange kalau Miss Marvel ini gitu buat di abex juga ada potensinya gitu kan jadi ya udah sama kayak si Cat Bishop gitulah jadi pilihannya mungkin Cat Bishop atau Miss Marvel tapi saran dari gue Miss Marvel aja bakal lebih enak gitu udah jelas tuh yang dibeli gitu kalau misalkan eh Captain America ini gue rasa sih nggak terlalu butuh-butuh banget sekarang dan bahkan mungkin hanya sekedar WBL-WBL aja ataupun buat di Shadowlands di floor 34 ya yang harus membutuhkan peonix ability gitu kan apa sih lupa gua itu ability-nya ya pokoknya yang ngelawan Thanos itu di Shadowlands gitu kan dia kan harus pakai ability peonix gitu kan nah jadi saran dari gua mungkin kalau bukan kebutuhannya itu di skip dulu aja gitu di skip dulu aja kalau misal pun kalian udah punya yang lain gitu kan jadi kurang kepake juga itu kalau sekarang ini nah kalau misalkan kolosus ini sih sebenarnya kalian beli kalau misalkan kalian itu belum punya kolosus yang pionix vives ya kan tapi kalau misalkan kalian itu udah punya yang pionix vives kalian beli eh gimana tadi pokoknya kalau misalkan kalian itu yang udah punya pionix vives ini kalian nggak usah beli dulu yang hair velgala kalau gimana ya pertama tuh juga efeknya itu tuh nggak berubah signifikan gitu kan nggak terlalu beda jauh jadi cuman di efek refleksnya doang loh nih efek refleksnya doang perbedaannya ini udah beli apa gimana sih nggak kelihatan pokoknya itu dia ada di ubah efek refleks kayak gitu jadi nggak nggak terlalu gede-gede banget gitu kan dan selebihnya sih ya nggak bakal ada peningkatan di pengurangan damage kepada super villain ataupun ke hero gitu nah jadi kalau misalkan udah punya yang pionix vives intinya sih kalau misalkan udah punya pionix vives ini nggak perlu bertahan aja di pionix vives hairgalah gitu terus untuk Gilgamesh ini dia tuh ampas sih karakter AC doang sekarang gitu kan udah performanya udah kalah sama meta-meta TB pada saat ini gitu kan mungkin kalau kalian sih konfis masih kepake kalau ini sih Maya Lopez sebenarnya bagus buat support leader ya buat support dan juga leader di GBR ataupun di WBL gitu kan nah selebihnya sih kalau misalkan nggak pake itu ya supportnya pun kan tetep apa namanya tetep kepake gitu kalau buat virtu nya gitu Shang-Chi gimana Shang-Chi Shang-Chi performa ya GBR bagus jadi combat day dan juga WBL gitu selebihnya sih itu aja sih gua kalau misalkan lu pengen cepet-cepet gitu kan di WBL pake rack ya mungkin gua rekam misalnya juga lu beli Shang-Chi gitu nggak apa-apa sih tapi selebihnya kurang kepake juga Shang-Chi kalau misalkan shift ini dia kan udah bukan meta lagi ya kan tapi itu kalau buat support ini wajib banget beli gitu jadi saran gua beli shift ini guys beli shift ini karena kepake banget dia itu leader support mantap banget lah apalagi kalau misalkan lu punya hook lu pakaikan leader si shift ini gitu jadi beli guys Thanos udah jelas beli Thanos ya kan karena emang sekarang itu dia masih bertahan menjadi top-one rank di timeline battle untuk karakter metanya gitu kan jadi lu beli ya jangan sampai enggak gitu build gitu pelan-pelan tapi kalau misalkan lu newbie sih jangan prioritasin si Thanos dulu karena emang material itu tuh bukan material yang friendly buat free-to-play ataupun newbie gitu kan jadi saran dari gua kalau newbie lu newbie jangan dulu Thanos gitu pelan-pelan aja karakter-karakter yang aman-aman aja kayak misalnya Spider-Man nanti gitu kan Spider-Man karakter kayak gini kan masih friendly tuh buat ningkatin upgrade karakternya gitu materialnya masih aman gitu enggak terlalu boros kalau offline gimana bang Nah kalau offline sebenarnya sih dia tuh masih meta ya di TB cuma tuh dia bukan topnya gitu kan jadi alternate doang teh misalnya kemarin tuh Thanos itu kelog gitu kan di vibranium gua pakai Wofren tapi persoalannya di sini Wofren itu kurang meta kalau misalnya kalian gak ada artifaknya gitu kalau buat di TB jadi saran saran dari gua sih kalau misalkan kalian itu mau dibawa ke pvp selagipun kan dia juga bukan metanya sekarang nih di PVA kan di abx nah jadi saran dari gua kalian itu eh kalau misalnya mau dibawa ke pvp harus punya artifaknya gitu gua pun agak-agak males build dia kalau belum punya artifaknya sekarang gua udah punya artifaknya dan jadinya tuh bisa gua pakai ditempat kalau misalnya nggak ada artifak itu ya masih kurang gitulah gitu kan jadi saran dari gua sih ya mungkin kalian mau build dia kalau misalkan punya artifaknya buat di PVA kalau karnex skip dulu nggak kepake itu pajangan sekarang nah dokter Dung juga sama sih dia tuh tadinya dia topernya top one di rank timeline battle gitu kan metanya tapi semenjak ada Thanos dan kawan-kawan kayak Adam warlock dia udah enggak gitu jadi alternate doang sebenarnya masih kepake juga jadi kalau misalkan si dokter Dung itu alternate nah nggak mungkin lo beli superior Iron Man karena memang super Iron Man ini eh ampas menurut gua gitu kan pokoknya tuh yang paling bagus udah jelas sih yang terbaru ya kan untuk sekarang ini pokoknya tuh yang bener-bener kepake banget Iron Man itu dari awal ya dari awal perilisan yang bener kepake adalah Endgame ya kan dari awal perilisannya Endgame langsung ke Iron Man gitu Iron Man back to basic nah jadi yang beneran kepake yang bermanfaat gitu kan beneran berguna gitu nah dua uniform itu masih lebihnya kayak super Iron Man gitu ini cuma cuma buat sekedar Hivan doang yang dibeli guys kalau misalkan Jessica Jones ini gitu ya buat pelengkap tim aja sih pelengkap tim di Defenders gitu kan nih kalau misalkan kalian itu buat di AC gitu kalau buat di TB tuh udah nggak kepake itu udah nggak kepake udah bakal kalah sama meta-meta sekarang kuasar-kuasar ya buat apa itu nggak jelas lah tanpa uniform pun kalian nggak apa-apa gitu kan orang itu cuma buat sekedar story mission gitu Rho Rho gimana Rho ini udah nggak kepake meta sekarang kan di squad battle itu vibraniumnya si Deadpool ya kalau misalkan uniform terbarunya tuh yang limited edition tapi kalau misalkan kalian tuh kalau nggak punya ya tetap kalian harus pakai rok gitu ini jangan dibeli the thing jangan dibeli hmm udah habis ya ya itu doang sih lagi mungkin kayak dulu aja sih untuk rekomendasi dari gua ya pembelian-pembelian yang wajib dibeli menurut gua kayak kolossus terus kalau misalkan belum punya tentunya ya buat support di pvp ya kan terus juga miss Marvel kayak gitu terus juga save untuk sekarang ini nah nanti gua akan bahas lagi kalau misalnya eh diskon 40% merata di semua uniform itu bakal diterapin pada event selanjutnya guys Oke semuanya dulu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh